Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mabu disini. Sekarang saya akan membuat satu video tentang penggunaan aplikasi guitar di komputer. Yang kita tahu, jaman sekarang di komputer bisa dipasang aplikasi yang isinya ada pedal, ada amplifier, dan kebingungan saya akan memperlihatkan sedikit fungsi dari aplikasi itu yang dapat membantu kita untuk main gitar, soalnya kalau pasang ampli yang beneran atau atek yang beneran kan ribet, jadi kalau pakai ini, gampang tinggal jawabin, gitar, komputer, kita bisa dengar pakai headset, Nah, pakai headset seperti ini, atau kita bisa dengar langsung dari speaker komputernya. Oh iya, cukup simpel juga, jadi tinggal colok, langsung kita bisa latihan, aplikasi ini juga bisa dipakai untuk tampil di panggung atau rekaman. Oke teman-teman, sekarang mari kita buka komputer. Di sini saya menggunakan software yang bernama Amplitube. Software ini sendiri menurut saya sudah lumayan enak ya bisa dipakai latihan. Ada fitur tunernya, jadi sebelum kita main kita bisa ngecek tuner gitar. Di sini ada pengaturan Amplitube. Juga ada kabinetnya. Mengapa saya pilih Amplitube? Karena setiap aspek pengaturan sudah disediakan. Juga kita bisa pakai efek lag di sini. Dan terakhir kita bisa namain pedal yang mau kita pakai. Ada b-ray dan lupa-rupa. Di sini juga disediakan routingnya. Routing yang mau dipakai. Mau bisa pakai dua routing. Macam-macam. Silahkan, tinggal dipilih. Di sini saya sudah bikin satu reset untuk saya sendiri. Mari kita coba sekarang yang clean. Saya di sini clean menggunakan simulasi dari Amplitube. Terus. Nanti teman-teman bisa lihat hasil dari settingnya saya pakai. Di sini karena saya akan membuat satu video maka harus merekam. Saya akan membuat satu desafi konfirmasi. Masuk lagi, saya akan menggunakan sisi yang lain. Saya akan membuat satu pemang. Saya akan membuat satu motor dari bagian kita. Dan saya akan membuat satu motor dengan paling baik. Jadi saya akan membuat satu motor kecil. Dalam settingan fin ini saya menggunakan kabinet standar 2x12 dan dimodifikasi sedikit pakai delay dan tube compressor di alatnya. Sedangkan di pedalnya saya pakai overdrive tapi dalam kesempatan ini saya nggak pakai. Ini untuk ngeboosting aja dari ampli tadi. Nah sekarang kita pakai settingan yang lain yaitu metal. Nah sekarang kita pindah ke settingan metal. Di settingan ini saya pakai dua ampli yang berbeda. Kabinet juga berbeda dan rak yang berbeda. Sombok juga. Mari kita dengar contoh suaranya. Terima kasih. Hai Saya pakai kawan-kawan. Sekarang mari kita lihat settingan saya untuk solo. saya menggunakan ampi masak semoknya cukup simulasi TS raknya menggunakan raknya sesuai dengan cara saya mari kita coba suaranya selamat menikmati demikianlah teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua terima kasih